Oke, di video kali ini mari kita cek untuk data perunduhan Kais Tarell update versi 1.4 dan sekaligus juga ini dia pengumuman update dan juga maintenance untuk versi 1.4 Oke, sekarang kita start dari mobile dulu kita cek untuk data perunduhnya kali ini berapa ya Let's go! 7GB lagi 7,7GB guys Komen di bawah kalian dapat berapa size-nya Kalau untuk voice, disini gue cuma pakai voice pack yang Jepang saja Oke, dan sekarang mari kita cek untuk yang versi PC-nya berapa Padahal disini juga sudah tergantikan untuk launchernya ya tampilan launchernya soalnya 9,43GB Komen di bawah guys kalian dapat berapa size-nya ya Dan informasi dan perihal masalah data perunduh yang katanya ada bug-nya Ada beberapa player katanya yang ketika sudah mendownload data perunduh lalu ketika gamenya sudah selesai maintenance Beberapa player tersebut katanya ngedownload ulang lagi guys Selama gue nge-perunduh data di Honkai Starrel itu tidak pernah kejadian gue mengulang lagi dari awal ya Biasanya sih ada memang download tambahan lagi tapi tidak sebesar ketika kita perunduh guys Biasanya 300MB, 200MB Itu nanti kalian komen aja di bawah Apakah kalian mau perunduh dari sekarang atau nanti downloadnya itu setelah maintenance-nya selesai Komen di bawah guys Oke jadi itu dia untuk data perunduh untuk versi 1.4 kali ini ya Oke jadi untuk waktu maintenance-nya berlangsung di pukul 6.00 UTC plus 8 atau jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah Jam 5 waktu Indonesia Barat Maintenance-nya itu diperkirakan akan berlangsung selama 5 jam Berarti kelarnya itu sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya Lalu nanti kita juga akan dapetin kompensasi seperti biasa 600 Stellar Jet Meskipun disini tertulis 300 ya Tapi nanti akan ada kompensasi tambahan lagi untuk permasalahan di patch sebelumnya Yaitu 300-300 jadi 600 Stellar Jet Langsung kalian bisa klaim di mail Gue ingetin sekali lagi Kalau versi 1.4 ini akan berlangsung selama 5 minggu saja Yang normalnya itu biasanya 6 minggu ya Tapi untuk versi 1.4 ini akan berlangsung hanya 5 minggu saja Oke sejauh ini itu saja untuk informasinya guys Oke selanjutnya mari kita intipin juga untuk buku panduan pemain baru volume 1 Untuk event perang Ethereum ya Ini main event di edisi pertama nantinya ya Di bagian pertama guys Jadi perang Ethereum ini adalah sebuah game ya Game koleksi kartu Ya kayak PCG lah ya Yang menggunakan teknologi penyalinan ether Nah untuk memainkan game ini kita membutuhkan yang namanya Ether Coin Lumin Coin ada gak ini? Event ini tuh kita bisa dapetin hadiah total sekitar 2240 Stellar Jet Terus ada item-item lainnya juga Yang paling worth it juga pastinya itu adalah si Self-modeling ini Nah selain itu juga kita nanti akan dapetin karakter Bintang 4 secara gratis Dan ini kita pilih salah satu ya Kalian bisa pilih Hook atau Luka atau Pela atau Sarvel Pilih salah satunya Kalau gue pribadi kayaknya mau incar si Luka karena Gue belum punya karakternya Dan kalau gak salah box yang ini tuh Box yang mana isinya itu Kalian bisa dapetin bahan material Ascension ya Kalau gak salah ya Kalau ini ya chat box Sedangkan kalau yang ini Oh gak tau ini apaan ya Apa yang kira-kira ini guys? Oh iya event ini juga nanti akan permanen ya Nah ini event hadiah terbatasnya Jangan sampai tidak diklaim Karena kalau misalnya kalian kelarin event ini Setelah durasi eventnya itu berakhir ya Kalian cuma dapetin reward yang ada disini nih Kalian tidak bisa dapetin yang Self-modeling Stellar Jet Dan item lainnya Begitupun juga dengan karakter B4 yang ada disini Nah kita kembali lagi ke gamenya nih ya Nah untuk monster-monsternya nanti akan kita bisa pakai Atau disini disebutnya itu adalah spirit Ini kayaknya semua musuh kita bisa pakai ya Baik itu dari yang kroco sampai yang elite mungkin Ataukah juga world boss masuk Tapi kayaknya sampai elite doang kali ya Di eventnya ini tuh nanti akan ada Festival Tournament Interestral juga ya Ya ini ya event game perang Ethereum tadi Disini kita perlu pergi ke berbagai victory zone Untuk meningkatkan victory rating kita Dan menyelesaikan ujian yang sesuai Untuk mendapatkan lencana kualifikasi Dan kamu sudah bisa berpartisipasi dalam kejuaraan turnamen Oke rewardnya pun juga melimpa ya Dikasih gratis satu karakter B4 lagi ya Bebas pilih diantara keempat ini Nah lanjut lagi di volume kedua Nah sebenarnya apa saja keunikan yang ada di festival Tournament Interestral Perang Ethereum ini Oke kita menuju ke informasi unik yang pertama nih Atau spirit yang mana spirit kalian nanti bisa di level upin guys Dan untuk maksimumnya disini tuh level 6 ya Gue gak tau juga apakah nanti beda monster Itu beda juga untuk max levelnya Tapi harusnya sama lah ya Level-levelnya baik itu krucu dan juga yang elite Yang membedakan mungkin best statusnya kali Nah disini juga disebutkan Kalau tidak hanya status yang kalian bisa upgrade Tapi kalian juga bisa melengkapi spirit kalian Dengan expansion chip namanya Nah ini dia untuk informasi expansion chip Nah jadi kita bisa pasangkan nanti expansion chip ini tuh ke spirit kita ya Nah disini untuk buffnya itu beda-beda Atau efeknya itu beda-beda Ada yang meningkatkan attack si pengguna Lalu ada juga yang meningkatkan HP dan juga attack Dan macam-macam guys Lalu disini ada deep clean juga Yang bisa menghapus seluruh efek debuff dari pengguna Lalu menghapus masing-masing satu efek debuff dari rekan tim yang lain ya Terus di bawah juga direkomendasikan buat pemula Untuk menggunakan general upgrade chip Karena bisa meningkatkan attack dan juga max HP dari spirit Yang ada disini nih Apakah ini grade-nya ya Jadi warna ungu lebih bagus daripada warna biru Kalau misalnya memang ini grade Yang artinya chip yang warna ungu itu pastinya lebih bagus Dibanding chip yang warna biru Sama halnya dengan kalian memilih blazing di simulated universe Antara bintang 1 yang putih Bintang 2 yang biru Bintang 3 yang kuning ya Gue cuma bisa bilang kemungkinan loh ya Nah setelah kalian nge-customize ether spirit kalian Selanjutnya kita berangkat ke menuju victory zone Disini victory zone itu memiliki 4 zona ya Yang kalian bisa tantang nantinya guys Nah setiap victory zone itu memiliki mekanisme teka-teki yang berbeda Nah ini logonya kalian cek aja nih Apakah ini puzzle sebelah kiri karena gear? Gue gak tau sih dibaca iconnya gimana Ini rumah bukan sih? Ini lonceng ya? Dan ini topeng kepala? Entahlah Oke lanjut lagi di arena Nah tantang ujian keempat victory zone satu persatu Setelah mengalahkan kandidat juara Kamu akan memperoleh lencana Kumpulkan 4 lencana kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen final Nah yang uniknya lagi itu adalah dual hyperlink guys Kalian disini bisa duel dengan orang-orang yang mengikuti perang Ethereum ini Yang mana orang-orang ini itu adalah para NPC Oke jadi itu dia untuk yang volume kedua ya Ya jadi itu dia untuk informasi event perang Ethereum Jadi ini adalah sebuah game dan akan ada turnamen di dalamnya guys Terima kasih telah menonton!